Bisa kita mulai webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar malam hari ini dengan tema webinar Privacy and Data Protection 101 yang akan dibawakan oleh Bapak Samuel Mulyono. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu semua atas antusiasi untuk bergabung pada webinar malam hari ini. Perkenalkan saya Hasna yang akan menjadi moderator dan menemani Bapak Ibu semua selama webinar malam hari ini berlangsung. Kurang lebih webinar pada malam hari ini akan berlangsung selama satu jam setengah ke depan. Jadi nanti kita mulai di 19.00 sampai pukul 20.30. Jadi di satu jam pertama akan ada materi pemaparan dari Pak Samuel. Kemudian nanti di 30 menit sisanya kita akan buka sesi diskusi tanya-jawab. Begitu. Baik Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar webinar pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar Bapak Ibu dan materi yang kita dapatkan pun bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dipersilahkan Bapak Ibu. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan, mungkin izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu penyelenggara dari webinar pada malam hari ini adalah DLATI.co di bawah PT Motekar Edukasi Indonesia. DLATI.co ini merupakan training provider dan sertifikasi di berbagai macam bidang Bapak Ibu, mulai dari teknologi informasi, manajemen, keuangan, dan bidang-bidang lainnya. Singkatnya, setiap minggunya kami mengadakan berbagai macam event yang berkaitan dengan pendidikan, baik itu webinar maupun pelatihan sertifikasi secara online maupun offline yang tentunya memberikan materi-materi yang up to date yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan membacakan beberapa tata tertib untuk peserta webinar pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu dimohon untuk merename nama akun Zoomnya dengan format nama strip asal instansi sesuai dengan data yang Bapak Ibu daftarkan saat melakukan registrasi. Kemudian, Bapak Ibu dimohon untuk mematikan fitur mikrofon ketika sesi materi sedang berlangsung. Kemudian, karena nanti di akhir sesi kita akan membuka sesi diskusi tanya-jawab, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaannya jika ada yang ingin ditanyakan melalui chatbox kepada akun host atau kepada akun moderator. Namun, nanti juga saya akan membuka sesi untuk pertanyaan secara langsung ya Bapak Ibu. Jadi, nanti Bapak Ibu bisa raise hand, kemudian bisa on mic juga nanti akan saya persilahkan untuk bertanya. Kemudian, untuk recording webinar pada malam hari ini, dapat Bapak Ibu akses di channel YouTube kami di Latiko. Dan untuk sertifikat serta materi dari webinar pada malam hari ini bersifat opsional, dan dapat Bapak Ibu akses juga di website kami di lati.co. Oke, selanjutnya untuk pembicara kita pada malam hari ini, kita kedatangan pembicara yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ada Bapak Samuel Mulyono. Saat ini, beliau merupakan Head of Cyber Data Protection and Product Risk Group di PT Bank Nasional Nobu. Kemudian, Chief Legal Risk Compliance and Data Protection di PT Digital Gendaya Teknologi. Kemudian, Presiden Direktur juga di PT ADS Konsultan Internasional. Kemudian, pernah menjadi Direktur NCRO di PT MNC Kapital Indonesia. Dan, pernah menjadi Direktur NCO di PT Modul Anak Bangsa. Nah, di sini sudah ada Pak Samuel. Selamat malam, Pak Samuel. Selamat malam, Bu Hasnah. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Kabar baik, Bu. Mohon maaf, karena di Jakarta lagi begitu macet. Jadi, saya dari kendaraan. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Luar biasa sekali, Pak Samuel. Terima kasih banyak atas waktunya, ya, Bapak. Baik, mungkin kita bisa langsung mulai saja untuk pemaparan materi dari Pak Samuel. Untuk waktu dan depan, saya persilahkan, Pak. Terima kasih, Bu Hasnah. Saya share, ya. Ijin saya share. Oke. Sudah terlihat, ya, Bapak-Ibu? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Oke, terima kasih, Bapak-Ibu. Hari ini kita akan bahas terkait dengan Privacy and Data Protection 101. Kenapa saya sebutkan 101? Karena memang ini dasar dari apa yang memang sudah ada di regulasi pada saat ini. Dan kira-kira strategi apa yang nanti perlu diperciapkan baik oleh perusahaan, gitu ya. Baik spesifiknya nanti, kalau kita bicara nanti ada saya singgung sedikit terkait dengan lembaga keuangan jika ingin mengimplementasikan terkait dengan undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, perkenalkan nanti saya sama Bapak-Ibu. Tadi sudah sedikit disampaikan. Kurang lebih memang background saya ada di Cyber Security, Risk, Legal, and Compliance. Dan termasuk juga di terkait dengan data protection, di mana pengetahuan memang dalam waktu satu tahun terakhir ini saya spesifik mendapatkan sertifikasi di dengan data protection, ISO, maupun Cyber Security. Nah, kalau kurang lebih apa sih isinya terkait undang-undang PDP, gitu ya. Kalau kita lihat dari dasar dari yang diatur dari undang-undang PDP, sebenarnya dasar dari privacy yang dapat protection itu kita bisa lihat tipe-tipe privasi yang ada itu ada empat macam, gitu ya. Ada privacy bodily, itu bicara privacy yang berfokus kepada kondisi fisik maupun keturunannya seperti DNA, hasil testing obat, penggunaan kontrol, kehamilan, adopsi, dan aborsi. Nah, yang kedua adalah terkait dengan terhati-hati privacy, di mana privacy ini terkait dengan kondisi yang berfokus pada kegiatan yang menempatkan batasan atau kemampuan untuk hal-hal yang sifatnya menyusup ke dalam lingkungan individu lain. Yang ketiga adalah information privacy, itu privasi yang berfokus pada pengaturan proses, pengumpulan dan pemrosesan data pribadi yang nanti kita akan bahas banyak di area ini terkait bagaimana pemrosesan terkait dengan informasi keuangan, informasi medis, aktivitas seseorang di internet. Dan yang terakhir adalah communication privacy, itu mencakup bagaimana perlindungan terhadap sarana korespondensi yang dilakukan, baik yang dilakukan secara surat, pos, maupun sifat-sifat komunikasi yang sebesifat elektronik. Nah, kalau kita lihat kebocoran data pribadi, kenapa itu ada, kenapa undang-undang data privacy itu ditetapkan, karena tidak terpungkir bahwa kejadian kebocoran data pribadi ini bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di negara-negara lain sudah pernah terjadi. gitu ya, di ini terjadi Iceland, gitu ya, di Eropa sana, di Asia juga kita pernah terjadi, termasuk di Indonesia, banyak sekali kebocoran data pribadi. Mungkin yang dalam waktu belakangan ini teman-teman juga mendengar kisah salah satu bank syariah terbesar di Indonesia mengalami sebuah kejadian namanya ransomware, sehingga ujungnya dari semua serangan cyber yang terjadi, ujungnya pasti selalu terkait dengan pencurian data, pembocoran data. Nah, kalau kita lihat dari statistik pelanggaran data, di Eropa, Eropa punya pengaturan yang lebih dulu dari kita namanya GDPR, kita lihat kasus-kasus kurang lebih isunya adalah terkait dengan akses dan pengumpulan data pribadi yang secara didasar. Ada kasus-kasus yang begitu banyak, lebih dari 600 kejadian terjadi di Spanyol di akhir tahun 2022. Di Indonesia sendiri, kalau kita lihat banyak sekali kasus data pribadi dibocor, event 2022, Januari 2022, Indonesia mengumumkan bahwa salah satu cabangnya mengalami kebocoran data di Bengkulu. Begitu juga di kebocoran data di rumah satu. Data-data pelamar di PT Pertamina training dan consulting juga mengalami kebocoran. Dan begitu juga begitu banyak terlalu dicadar segitu 21 kejadian kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat kurang lebih dari secara di lembaga keuangan, kalau kita lihat juga kebocoran data terjadi mostly kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan penyedia e-wallet dan rekening bank. Itu ada di angka 36% sampai 30,2%. Kebocoran apakah pernah kalau kita lihat survei terkait dengan kebocoran data pribadi banyak yang tidak merasa bahwa datanya tidak dibocorkan. Tapi padahal kebocoran-kebocoran yang terjadi banyak sekali di lembaga keuangan. kalau kita melihat melakukan survei terkait dengan kepentingan apakah kita menyadari mana yang paling beresiko terkait dengan perlindungan terhadap data pribadi kalau kita lihat ada di bank dan lembaga keuangan. kalau kita lihat memang semua kejadian kebocoran informasi itu erat kaitannya dengan keamanan informasi yang memang perlu dijaga. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah bahwa urgensi privasi data dalam organisasi itu harus segera dilakukan. Kita sudah punya yang namanya Undang-Undang PDP tahun 2022. ini perlu dilaksanakan. Pelaksanaannya ini memang mau tidak mau perlu strategi. Perlu beberapa persiapan. Perlu disiapkan oleh seluruh para pihak. Dan kalau kita mau melakukan itu tidak semudah yang kita tahu yang hanya kita taat saja pada peraturan tapi secara fundamental ada banyak hal yang memang perlu kita persiapkan. data pribadi sendiri itu apa saja kalau kita bagi data pribadi itu sesuai dengan Undang-Undang PDP ada data persorangan dan di POJK 6 2022 itu diluaskan data pribadi itu menjadi data korporasi juga. Jadi secara less generalisnya ada data persorangan yaitu berupa nama nomor induk kependudukan atau indika alamat dan tanggal lahir nomor telepon nama ibu kandung dari sisi korporasi apa yang diatur dalam POJK tersebut ada nama perusahaan alamat nomor telepon susunan direksi dewan komisaris dokumen identitas berupa KTP paspor dari terkait dengan direksi dan komisaris tersebut susunan pemegang saham dan data lain yang diserahkan dan diberikan akses oleh konsumen kepada lembaga keuangan nah semenjak adanya undang-undang PDP tahun 2002 kita mulai mengenal undang-undang PDP ini terdiri dari 15 bab dimana di dalamnya mulai diperkenalkan dengan istilah-istilah baru yang perlu menjadi perhatian dalam proses perlindungan data pribadi ada pihak-pihak yang terlibat yaitu satu subjek data yang kita kenal dengan PII principle yang kedua kita kenal dengan istilah PDI atau PII controller agar kait dengan dengan atau joint controller ada yang disebut juga dengan processor PII processor dan juga ada lembaga penguaman nah jenis-jenis data pribadi pun dibagi menjadi dua ada sifatnya umum dan ada yang sifatnya spesifik nah terkait dengan pemrosesan data pribadi pun diatur nah seringkali para ahli selalu bilang kita punya singkatan atau jargon yang bisa kita pelajari sama-sama kita singkat dengan nama CUDS bagaimana kita melakukan collection usage disposal and disclose dan bagaimana caranya kita melakukan storage nah kewajiban pelindungan data juga perlu diatur dalam bentuk kerangka kerja nah kerangka kerja teknis operasionalnya kita sebut dengan GAPSR dari secara governance-nya dari proses assessment-nya bagaimana caranya kita memprotek data tersebut dan memastikan pelaksanannya itu sustain dan bagaimana caranya melakukan ketika ada insiden respon terkait dengan insiden tersebut tingkatnya pelindungan data pribadinya dan manajemen retikonya itu wajib dibuat jadi bukan hanya sekedar oh tahu ada implementasi PDP terus kita cuma hanya melakukan pelindungan sedikit saja tapi benar-benar harus secara menyeluruh kenapa karena di undang-undang PDP seluruh kebocoran data pribadi punya waktu tiga hari untuk dinotifikasi kepada data tersebut maupun kepada lembaga pengawas yang diminta gitu ya sangsinya juga mulai diperkenalkan ada sangsi administratif dimana ada 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 ukuran angka disana 6 miliar kita kenal disitu dan ada sangsi-sangsi pidana yang bisa dilakukan oleh para pemilik data which is adalah customer yang memang mengalami kebocoran data tersebut ada hak subjek data diatur dimana nanti kita sebagai pemilik data untuk konsumen sebagai pemilik data memiliki wawenang untuk dapat melakukan penghentian pencabutan persetujuan maupun permintaan dan dirugi kepada data kontrol nah ini yang tadi saya bilang bahwa kita mengenal yang namanya data protection authority memang saat ini menurut informasi pemerintah masih dalam tahap proses untuk membentuk lembaga lembaga ini data protection authority sehingga ketika nanti ini sudah selesai terbentuk kita punya target di oktober 2024 seluruh kejadian data bridge itu dapat kita lakukan pelaporan untuk kita pastikan semuanya ditreat dengan proper yang kedua adalah data controller setiap orang siapakah data controller itu adalah orang atau badan publik atau organisasi internasional yang bertindak sendiri maupun bersama-sama dalam menentukan tujuan melakukan kendali pemrosesan data pemrosesan data pribadi contohnya siapa ini bisa seperti bank atau lembaga publik yang melakukan pengumpulan data pribadi untuk satu tujuan tertentu contoh pembukaan rekening itu ya bank melakukan pengumpulan data pribadi untuk pembukaan rekening nah itu berarti banknya akan berfungsi sebagai data controller nah data subjek itu siapa adalah orang pesorang yang pada dirinya melekat data pribadi tersebut ini berarti orang kalau dalam POJK berarti ini diluaskan menjadi ada korporasi yang memiliki data pribadi yang di di oleh data controller nah data prosesor itu siapa data prosesor adalah pihak yang bekerjasama dengan data controller untuk melakukan apa melakukan pemrosesan data untuk kepentingan data controller gitu jadi ada empat istilah yang perlu dipahami oleh teman-teman nanti ketika berbicara terkait dengan undang dharma masalah pribadi nah ini detailnya gitu ya ada subjek data pengendali data pengendali data prosesor pemerintah ada di pasal 16 dan di pasal 50 penting pelindungan data pribadi bagi organisasi ada kalau kita lihat ada 5 faktor gitu ya faktor yang paling penting untuk kita perhatikan pelindungan data pribadi itu bagian dari privacy regulation adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku institusi ini adalah mengakibat penting karena reputasi institusi itu punya reputasi nah pelaksanaan pelindungan data pribadi itu akan sangat berpengaruh pada reputasi yang ketiga adalah terkait dengan customer trust penting kita mengelola data pribadi itu secara benar kenapa? karena akan meningkatkan kepercayaan dari customer yang ketiga adalah terkait dengan penting juga untuk memastikan seluruh pelaksanaan data privacy itu selalu mempertimbangkan teknologi adoption teknologi yang terbaru karena contoh kalau kita sudah melakukan implementasi robotik atau machine learning mau tidak mau kita akan terlibat kait dengan pemprosesannya terima kasih Halo, Pak. Halo, Pak. Jadi, kalau kita lihat, memang sangat penting untuk kita memastikan pelaksanaan data proyeksi tersebut. Terkait dengan data pribadi tersebut, kita kenal dengan istilah data pribadi yang sifat umum, dan yang kedua adalah data pribadi yang sifatnya spesifik. Apa saja yang sifatnya umum? Kita kenal dengan nama lengkap, agama, jenis kamin, status perkawinan, keluarga negaraan. Nah, ada juga data pribadi yang sifatnya spesifik, itu seperti apa? Data informasi kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi. Nah, ini contohnya. Nah, beberapa prinsip pelindungan data pribadi di undang-undang itu kita diperkenalkan bahwa pengumpulan data pribadi itu yang pertama adalah harus memenuhi kriteria data minimisasi. Artinya apa? Bahwa pengumpulan data pribadi harus dilakukan secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, dan transparan. Jadi ketika ada pengumpulan data pribadi yang dilakukan tidak secara spesifik dan tidak tepat sasaran, itu dapat dipertanyakan, dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang melawan hukum, dan tidak transparan. Nah, yang kedua adalah purpose limitation. Pemerosesan data pribadi itu wajib dilakukan sesuai dengan tujuannya. Jadi harus tepat, harus punya tujuan yang tepat. Tidak boleh sembarangan dilakukan pemrosesan data pribadi atau dikolek, gitu ya, tanpa sebuah tujuan yang lejit. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan data subject right. Nah, dalam proses pelindungan data pribadi ini, data kontroler wajib memastikan bahwa data subject right atau data hak dari si pemilik data, itu dipastikan mereka harus aware, dan setiap kali ada implementasi terkait dengan executing atau pelaksanaan hak dari subjek data pribadi tersebut harus dilaksanakan. Nah, yang keempat, bahwa data yang dicatat oleh data kontroler harus akurat, komplit, dan sesuai dengan kondisi terkait. Jadi, teman-teman sebagai, atau customer sebagai pihak yang diproses datanya oleh data kontroler, itu punya hak untuk apa? Untuk dapat melakukan pengupdatean data, gitu ya. Karena ketika data kontroler mencatat data yang tidak akurat, maka dapat dipertanyakan. Data protection itu dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sadaik. Berarti ini bicara tentang pengamanan data, pengamanan sistem. Apakah data processing yang dilakukan itu memasukkan unsur-unsur ini? Bagaimana melakukan pengamanan data di dalamnya? Bagaimana memastikan tidak di-hack? Bagaimana tidak di-bridge? Contoh misalkan kejadian yang seperti terjadi di salah satu bank yang terjadi dalam belakangan ini, itu juga bisa dipertanyakan terkait dengan apakah sudah dilakukan pengamanan yang cukup, apakah sudah dipastikan seluruh alert-alert terkait dengan aktivitas hacking, itu sudah dipastikan atau tidak. Prinsip yang selanjutnya adalah terkait dengan transparansi, berarti pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan selalu menyertakan proses pemberitahuan terkait dengan tujuan dan aktivitas pemrosesan maupun ketika misalkan ada kegagalan terkait dengan pelindungan data pribadi. Jadi data controller sebagai pihak yang memang diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan data pribadi, jadi wajib melakukan dan membuka secara transparan kepada pemilik data tersebut. Dan yang selanjutnya terkait dengan storage limitation, ini bicara bahwa ini bicara tentang retention, jadi ketika data controller melakukan penyimpanan data, dia wajib melakukan penyimpanan data sesuai dengan masa retensinya. Nah masa retensi itu apa? Masa retensi adalah masa waktu yang ada atas setiap dokumen atau atas setiap data tersebut sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi tersebut. Nah data retensi ini ada beberapa hal yang memang diatur sendiri oleh peraturan perundang-undangan sehingga wajib diikutsertakan oleh sesuai dengan undang-undang yang penyakit. Nah kalau kita lihat Indonesia PDP Law dibandingkan dengan GDPR maupun yang ada di standar internasional lewat ISO 29100. Kalau kita lihat yang diimplementasi oleh Indonesia kurang lebih mirip sekali dengan yang memang diimplementasi di Eropa sana dengan standar yang namanya GDPR. Ada data minimization, ada proposed limitation, ada data subject right, ada mekanisme data protection, transparansi, storage limitation atau retention maupun accountability di mana kita mengimplementasikan hal-hal yang mirip sekali dengan yang diimplementasi di GDPR. Privacy and Data Protection Program. Nah kalau kita lihat sendiri privacy itu bagaimana cara melakukannya tidak semudah membalikan tangan, ini ada yang tadi saya sebut program kerja yang GAPSR. Implementasinya standar yang kita implementasi itu menggunakan standar NISD di mana secara governance kita wajib mengembangkan vision dan mission, memastikan bahwa selalu ada privacy program scope, charter, strategy, and structure team. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan sendirian, jadi butuh tim, dan tim itu butuh strategi dan butuh charter. Charter itu kenapa sangat dibutuhkan? Karena itu dibutuhkan sebagai jaminan, karena charter biasanya disetujui oleh level senior management, sehingga seluruh pelaksanaannya dan akses terhadap datanya dapat dipastikan. Di proses assessment itu wajib dilakukan terkait dengan dokumentasinya, nanti di sana ada privacy maturity model, ada proses assessment, maupun ketika nanti misalkan ada spesifik proyek yang ingin dibangun, sesuai dengan undang-undang, ketika misalkan ada proyek yang sangat besar, wajib dilakukan risk assessment, memastikan apakah ada dampak terkait dengan privacy management yang dilakukan. Proyek-proyek tersebut apakah sudah dipastikan, apakah mereka dapat selalu memastikan, apakah jika ada emerging risk yang mungkin dinaik dari akibat tersebut, itu wajib memiliki mitigasi risiko. Setelah dilakukan assess, perlu dilakukan protection. Nanti kita kenal dengan istilah data life cycle management, perusahaan wajib memiliki data life cycle management, wajib memiliki information security risk, mekanisme bagaimana melakukan pelindungan datanya tersebut. Kalau kita bicara tentang ini, berarti nanti akan ada privacy by design dan by default, yang mengatur bagaimana mengamankan datanya. Ketika data lagi diproses, itu mekanisme pengamanannya apa. Ketika data itu sedang ditransmit dari satu titik kepada titik yang lain, misalkan dari satu server kepada server yang lain, itu bagaimana pengamanannya. Maupun ketika data itu address, ketika data itu disimpan, atau tidak lagi diproses, tapi disimpan di salah satu server database kita, itu bagaimana cara kita mengamankan data tersebut. Nah itu mekanisme-mekanisme protek harus mencakup semuanya tersebut. Setelah itu harus ada mekanisme sustain. Kenapa? Karena tanpa proses monitoring yang tepat sasaran, kita tidak akan pernah punya mekanisme protek yang tepat sesuai dengan apa yang kita ingin mencapai. Makanya penting menegangkan sebuah key metrics untuk proses monitoring, butuh proses audit untuk memastikan kepatuhan maupun pelaksanaan berkait dengan implementasi dari privacy management tersebut, maupun karena ini hal baru, tentunya kita juga butuh training, awareness, sehingga memastikan seluruh pihak yang ada di perusahaan tersebut itu aware terkait dengan implementasi terkait dengan privacy tersebut. Nah, respon juga tidak kalah penting. Kita perlu menetapkan bagaimana insiden respon terkait dengan jika ada kejadian-kejadian yang berimpak pada privacy and data protection. Nah, bagaimana memastikan privacy notice? Privacy notice ini bisa dua hal. Ketika misalkan ada insiden, maupun ketika pertama kali kita ingin mau melakukan koleksi terkait dengan data-data dari si pemilik data tersebut. Nah, itu bagaimana kita melakukan privacy notice? Nah, kesalahan banyak perusahaan adalah melakukan copy-paste terkait dengan privacy notice-nya. Padahal privacy notice itu harus disesuaikan dengan proses, harus disesuaikan dengan bagaimana perusahaan tersebut melakukan pengelolaan data tersebut. Nah, right individual apakah ini juga penting? Perusahaan wajib memastikan bahwa ketika nanti ada permintaan akses atau misalkan ada eksekusi terhadap hak-hak data subjek tadi yang kita bahas. Nah, itu bagaimana aksesnya, bagaimana caranya kita melakukan respon terkait dengan hal tersebut. Maupun ketika misalkan ada insiden atau misalkan ada data breach, itu bagaimana yang harus dilakukan. Nah, hal-hal inilah yang wajib ada pada SOP perusahaan, yang wajib ada pada organisasi Bapak-Ibu. Nah, GAPSR ini juga sering sekali dipakai sebagai kerangka kerja untuk sebuah unit di perusahaan Bapak-Ibu yang kita kenal dengan istilah DPO atau Data Protection Officer. Mereka melakukan apa? Nah, mereka akan memastikan GAPSR ini dari proses governance-nya, dari proses assessment, protection, sustain, dan respon yang dilakukan. Contohnya, kalau kita lihat dari undang-undang PDP kita sendiri, itu ya dari proses CUDS, bagaimana proses collection-nya, usage, storage, disclosure, dan bagaimana melakukan transfer, itu pun diatur sedemikian rupa. Di pasal 16 contohnya. Pasal 16, ayat 2, poin F, dan pasal 21 mengatur terkait dengan bagaimana proses notice principle, bagaimana melakukan pemberitahuan kepada customer. Di pasal 20 menceritakan bagaimana melakukan pengambilan, pemersengan data yang memenuhi ketentuan hukum itu seperti apa. Permintaan persetujuannya itu wajib dilakukan sebagaimana, eksplisit, kontraktual, memang itu bagian dari kewajiban hukum, atau apa. Terus di pasal 16, ayat 2, poin B, juga menjelaskan terkait bahwa ketika kita melakukan data processing, harus punya purpose dan spesifik, dan purpose itu harus punya dasar hukum yang jelas. Di pasal 16, ayat 2, poin E, pasal 31, pasal 35, juga menceritakan tentang security principle yang wajib dimiliki oleh perusahaan. Dari sisi akses, dari sisi audit trail, dari sisi privacy policy, BCP, memastikan sustains dari sistem yang ada, maupun bagaimana terkait dengan proses pengamanan data, baik data yang masih address, intransit, dan emotion. Ada retention period, pasal 16, ayat 2, poin G, menjelaskan tentang bahwa data-data tersebut harus sesuai dengan klasifikasi resiko, dan wajib dilakukan sesuai dengan retention period yang memang sudah dipentukan. Dalam waktu dekat, mungkin kita sering dengar dengan mekanisme MNA, Merger and Acquisition, juga disebutkan, diatur di Undang-Undang PDP di pasal 48 dan 56, bahwa kita juga wajib memastikan ketika misalkan adanya corporate action, pemberitahuan itu wajib dilakukan sebelum adanya proses transfer data dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Semuanya diatur di Undang-Undang PDP ini, baik dari sisi collection, usage, and processing-nya, storage and disposal, maupun bagaimana caranya kita mendisklosur terkait dengan data transfer pun diatur. Nah, pentingnya, mungkin ini juga bisa jadi guided buat teman-teman, pentingnya pertanyaan-pertanyaan apa sih yang harus kita punya untuk kita bisa menentukan kerangka kerja. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu teman-teman ketika melakukan assessment, gitu ya. Sejauh apa sih perusahaan saya harus bisa mengimplementasikan ini? Sejauh mana, sedetail apa? Nah, ini bisa dilakukan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana caranya perusahaan teman-teman atau kebapak-ibu untuk melakukan koleksian terhadap data tersebut? Apakah data tersebut akan digunakan dan diproses seperti apa? Dan sejauh mana data itu akan disimpan? Dan apakah data-data itu juga akan dilakukan transfer? Atau misalkan dikerjasamakan dengan pihak ketiga kah? Sebagai data prosesor. Nah, itu akan jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan bisa membantu teman-teman untuk bisa mengidentifikasi kira-kira sejauh mana. Yang kedua yang saya ingin jelaskan bahwa gagalnya privacy management itu akan berakibat apa yang kita dengar dalam beberapa hari ini terkait dengan ransomware, gitu ya. Kalau teman-teman, sebelum saya bahas tentang data privacy breaks, kita kenal saat ini ransomware itu ada lima menurut yang paling mematikan ada refill, ada conti, dark side, doppel payment, dan logbit. Beberapa waktu lalu kita dengar bahwa salah satu bank terkena dengan ransomware logbit. Kalau kita lihat logbit, presentasi serangan ransomware logbit ini paling banyak menyerang apa sih? Menyerang memang financial services. Jadi 33 persen dari total serangan yang dilakukan oleh logbit dalam tahun 2022 itu mensasar memang financial services. Yang kedua adalah professional services atau jasa. Nah, kalau kita lihat tiga tahap serangan ransomware itu adalah exploit, gitu ya. Yang pertama dilakukan adalah attacker akan melakukan exploit terkait dengan weakness yang dimiliki oleh si target. Nah, setelah dia melakukan exploit, dia akan melakukan infiltrasi. Nah, setelah infiltrasi, dia akan melakukan deploy. Nah, deploy inilah baru tuh. Dia akan melakukan banyak hal sehingga nanti akan dilakukan data breach di dalamnya. Skema serangan ransomware logbit ini, kalau dilihat dia pertama pasti akan memanfaatkan RDP atau VPN akses yang dimiliki, gitu ya. Dia melakukan apa? Biasanya dia akan lakukan brute force attack. Untuk supaya apa? Melakukan stolen credential. Credential-credential yang gampang atau yang tidak sesuai dengan standar akan dicoba diambil. Atau cara kedua, dia melakukan unpatched vulnerability atau security misconfiguration. Nah, setelah dia melakukan itu, dia akan masuk, kalau dia berhasil, dia akan mencoba melakukan initial access. Nah, setelah dia melakukan initial access, dia akan mulai melakukan command and control. biasanya dia menggunakan cobalt strike atau metasploit, gitu ya. Nah, terus dia melakukan enumeration and lateral movement, baru dia akan melakukan encrypted file system. Jadi setelah dia bisa masuk, masuk ke semua target, baru dia akan mulai melakukan encryption. Nah, setelah dia encrypt, baru dia akan menerima, dia akan memaksa untuk para-para korbannya untuk melakukan pembayaran. Nah, ini yang terjadi belakangan ini, dia kita ada data-data yang begitu banyak, yang akhirnya disantar. Ada 15 juta disebutkan di situ, customer record, employee information, dan kurang lebih 1,5 terabyte internal data yang mereka berhasil ambil dari logbit. ini data-datanya. Dan cukup massive, cukup besar sekali, dan banyak sekali. Nah, kalau kita lihat di MyTray Attack, si logbit ini melakukan apa sih prosesnya, teknik-tekniknya, juga kita punya ada reconnaissance gitu ya, research development, initial access, execution, persistent, prevalent escalation, defense evasion, credential access, discovery, lateral movement, baru ketika dia nanti akan melakukan, setelah lateral movement, dia akan melakukan collection. Nah, disinilah data bridge akan sudah mulai terjadi. Ada banyak yang dilakukan, ada 17 teknik yang biasanya dilakukan oleh, sehingga penting sekali untuk perusahaan-perusahaan memastikan kita punya mitigasi yang cukup terkait dengan teknik-teknik ini. Setiap proses, kita wajib memiliki mitigation action-nya, sehingga apapun proses yang terjadi, mungkin sudah ada yang initial access, atau masih mungkin proses rekon, atau mungkin research development. Nah, kita tahu apa yang perlu dilakukan, sehingga kita tidak kalah langkah atau tidak salah membuat strateginya. Ini yang dilakukan ransomware logbit 3.0, apa saja yang dilakukan dari proses initial access, proses eksekusi waktu dia melakukan persistenan, previleged escalation, dia melakukan masuk, terutama yang kasus kemarin adalah dia melakukan previleged escalation, terus langsung dia menghapus dirinya sendiri, sehingga tidak dapat diketahui oleh mekanisme pengamanan apapun yang dimiliki oleh customer. setelah itu dia melakukan discovery, baru dia melakukan lateral movement, di mana dia mengaktifkan RDP yang ada untuk mulai melakukan perlindungan data dan pengkopian data yang tidak sah. Nah, ini kan pencegahan tentunya memang, nah ini security awareness, data protection security awareness yang perlu dilakukan. kita wajib memastikan perangkat lunaknya update, melakukan kegagalan-kegagalan atas aksi tindakan pencegahan ini di data protection akan berakibatan pada sanksi. Kurang lebih gitu. Terima kasih, Bapak-Ibu. Sekian penjelasannya. Jika ada pertanyaan, silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Samuel, atas pememparannya. Baik, Bapak-Ibu, mungkin kita buka saja sesi diskusi kita pada malam hari ini. Bila Bapak-Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh raise hand. Namun di sini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya dan tim di kolom chat. Mungkin belum ada yang raise hand, jadi akan saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk. Mungkin boleh dibantu untuk share screen-nya kepada tim dilatih. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Rahmat. Pertanyaannya, profesi data protection officer itu seperti apa? Dan bagaimana kewajiban perusahaan dalam memiliki DPO? Apakah DPO ini wajib dalam undang-undang PDP? Begitu, Pak. Oke, kalau sesuai dengan undang-undang, DPO itu wajib buat setiap yang mengelola data pribadi, Bapak-Ibu. Jadi wajib. Apakah pekerjaannya itu profesinya akan seperti apa? Tadi mungkin saya sudah jelaskan. Biasanya kita punya framework DPO itu punya framework itu GAPSR. Jadi dari proses governance, dari proses assessment, dari proses proteksi, dari proses sustain, dan proses respon, dia akan terlibat aktif dari proses itu tersebut. Gitu, Bapak-Ibu. Oke. Terima kasih, Pak Samuel. Atas jawabannya. Apakah Pak Rahmat bisa memberikan tanggapan, Pak? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Halo. Halo, Pak Rahmat. Oh iya, salam kembali, Pak Samuel. Salam, Pak. Terima kasih. Ini kan memang suatu ilmu yang baru ya. Kebetulan saya juga berbaga-bagaimana dari penacara. Yang pertanyaannya yang tadi saya cinta, kan memang kewajiban dari DPO itu sendiri dalam undang-undang. Apakah sesuai dengan... Apakah DPO itu hanya untuk perusahaan skala besar atau semua keseluruhan perusahaan, baik mikro, penengah, ataupun besar. Gitu loh. Nah, selanjutnya, kemudian dalam proses nanti pemeriksaan DPO atau terjadi kebocaran, itu sengketanya yang akan terjadi. Apakah dalam hal ini berkaitan dengan keperdataan saja atau memang ada di wilayah hidananya? Maksudnya wilayah PT UN-nya atau di dalam hal ini kata usaha negara. Itu saja sih. Tambahan saja sih. Siapa DPO? Tadi perangkat kerjanya saya sudah sampaikan, Pak. Gitu ya. Tadi terkait pertanyaan kedua terkait dengan... Apa, Pak? Tadi boleh diulang, Pak? Sorry. Terkait dengan pidananya, Pak, ya? Betul ya? Kalau dilihat, Pak, jadi sanksi yang memang ditentukan dalam Undang-Undang KDP-nya ada dua, sanksi administratif dan sanksi pidana, Pak. Gitu ya. Nah, itu memang sudah dibuat, Pak, kerangka kerjanya. Namun aturan pelaksana turunan dari Undang-Undang ini belum ada, Pak. gitu ya. Dan lembaga pemerintah terkait dengan pengawas pun masih dibentuk. Gitu ya. Tapi kalau kita berkaca pada kejadian yang ada di luar, Pak, gitu ya, karena kalau kita lihat implementasi Undang-Undang KDP yang kita anut itu mengacu kepada GDPR, Pak. Tapi kalau di GDPR itu ada dua hal memang, tapi yang paling dihindari oleh perusahaan itu adalah terkait dengan sanksi administratif, Pak. Di mana sanksi administratif itu sangat besar sekali, Pak. Contoh, di luar negeri itu satu data bridge itu sudah ada di sekitar 3 miliaran, gitu ya, dalam rupiah, gitu. Dan maksimum itu adalah 5% dari total sales volume dalam satu tahun, Pak. Jadi sangat besar. Nah, sanksi pidana, kalau dilihat apakah di luar sudah ada yang di sanksi pidana, beberapa korporasi dari tadi yang kita bahas itu sudah ada, tapi sifatnya nanti akan lihat ke personal lagi, Pak. Jadi nanti akan dicari root cause-nya. Biasanya siapa yang gagal melakukan pengamanan data. Kebanyakan seperti itu. Kalau di luar, Pak. Karena kasus di Indonesia sendiri, karena ini undang-undangnya baru, dan pelaksanaan sanksi tersebut baru akan dilakukan penegakan hukumnya itu di Oktober 2024. Karena lebih itu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Samuel. Pak Kas sudah terjawab ya, Pak Rahmat. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan Bapak-Ibu, bila ada yang ingin raise hand, tidak apa-apa ya, Bapak-Ibu. Jangan malu-malu. Nanti akan saya pilih untuk on mic begitu ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Pak Ardianto. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui jika data kita itu sudah bocor, apakah ada notifikasi atau semacamnya? saya jawab, Bu. Jadi, kalau sesuai dengan undang-undang, memang wajib bagi data kontroler itu memberitahukan data subjek itu dengan SLE tiga hari setelah diketahui bahwa memang data tersebut bocor, Pak Ardianto. Jadi, akan wajib ada notifikasi yang akan diberikan oleh data kontroler. Oke, jadi ada notifikasinya, Pak, ya. Betul. Bagaimana, Pak Ardianto, apakah sudah terjawab atau ada yang ingin ditanyakan kembali, mungkin? Oke, sepertinya belum bisa on mic, ya, Pak, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya dari Mas Randika mengenai teknologi yang baru-baru ini menggemparkan dunia, yaitu AI. AI ini bisa dibuat untuk menjalankan sesuatu pekerjaannya khusus. Kira-kira apakah ada kemungkinan bahwa buat AI ini bisa dibuat untuk melakukan brute force terhadap sebuah sistem pengamanan sebuah institusi? Bapak-Ibu, Pak Randika, jadi saat ini NISC juga sudah menerbitkan ethical AI, gitu ya, dan di beberapa lembaga dan region, regulator juga sudah membuat ethical AI framework, gitu ya, di mana memang saat ini AI bisa dibuat oleh apapun karena sifatnya robot sesuai dengan perintah dari sepembuatnya, gitu ya. Namun secara standar maupun ISO-nya saat ini juga memang sudah dibuat AI etikal, di mana setiap pengembangan etikal AI itu harus wajib memenuhi prinsip-prinsip etis yang memang sudah dibuat, ditetapkan, gitu ya, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, Pak Randika. Jadi, kalau dibilang ada kemungkinan, bisa, namun secara beberapa region sudah mengabsorb dan termasuk terkait dengan pelindungan data pribadi pun, itu sudah dipertimbangkan. Salah satu, mungkin di salah satu negara di Eropa juga, salah satunya kita mungkin sudah dengar kasus open chat, open AI sudah ditanya oleh beberapa lembaga pengawas terkait dengan data protection di Eropa, terkait bagaimana memastikan bahwa tidak ada pemrosesan data pribadi yang secara otomatis dilakukan oleh AI. Jadi, wajib tetap meminta persetujuan dari data-data yang dilakukan AI tersebut. baik, terima kasih Pak Samuel atas jawabannya. Bagaimana Mas Randika, apakah ada tanggapan terlebih dahulu, Mas? Oke, sepertinya malu-malu untuk on mic ya Mas Randika. Gimana? Oke, sudah. Oke, sudah aman ya Mas ya. Iya, aman. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Bisa di next? Oke, dari Pak Kresna. Untuk pengelolaan awareness itu apakah yang dilakukan oleh tim DPO atau DPO itu adalah kumpulan dari unit-unit terkait? Oke. Begitu, Pak. DPO itu ada dua yang di DPO itu memang bisa bentuknya unit, bisa bentuknya pribadi, personal, Pak Kresna. Jadi, dia akan ditunjuk oleh manajemen, senior manajemen sebagai pengelola data protection officer. Nah, jadi bisa bentuknya tim, bisa bentuknya individual. Nah, terkait dengan pengelolaan awareness itu memang tugas salah satu tugas tanggung jawabnya adalah secara program kerja itu ada di pihak DPO. Nah, pelaksanaannya mungkin tidak dilakukan oleh DPO itu sendiri. Mungkin dia bisa bekerja sama misalkan dengan expert matter di market gitu ya untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaannya itu tetap sesuai dengan tujuannya. Gitu, Bapak-Ibu. Pak Kresna. Baik, terima kasih Pak Samuel. Dari Pak Kresna, apakah ada tanggapan terlebih dahulu? Halo, Pak Kresna. Oke, sudah cukup mungkin terjawab ya Pak ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan dari Pak Marbianto. Mengenai adanya Red Team dan Blue Team pada tim pengamanan, pencegahan, dan penanganan insiden keamanan informasi, mohon info untuk DPO ini fungsinya masuk ke tim manakah? Kemudian apakah DPO ini melaksanakan fungsi awareness juga ke stakeholder seperti karyawan dan sebagainya? Terima kasih. Oke, mengenai adanya Red Team dan Blue Team pada tim pengamanan, pencegahan, dan penanganan insiden keamanan informasi, info apakah DPO ini fungsinya masuk di mana? DPO ini kalau Bapak-Ibu kenal dengan istilah Purple Team gitu ya, nah biasanya nanti kalau apakah itu ada di Red Team atau di Blue Team dia nggak masuk ke dua-duanya, dia akan sebagai satu unit khusus atau orang khusus yang ditunjuk, tapi akan di-include pada proses Purple Team gitu ya. Purple Timing itu nanti dia akan di-include karena DPO ini nanti akan memegang governance untuk melakukan escalation dan melakukan committee meeting biasanya gitu ya, sehingga nanti ketika nanti ada data bridge nanti DPO ini yang nanti akan mengumpulkan direksi, mengumpulkan pihak-pihak terkait kira-kira ini kejadiannya, apa yang perlu segera dilakukan dan mekanisme pemberitahuan kepada customer seperti apa, ke regulator seperti apa, dan mempersiapkan semacam kayak crisis center untuk penanganan data bridge tersebut. Gitu. Apakah DPO ini melaksanakan fungsi awareness juga ke seconder seperti karyawan dan sebagainya? Iya, karena dia yang memegang secara kerangka kerja terkait dengan awareness-nya tadi, Bapak Ibu, Pak Amardianto. Oke, baik, terima kasih Pak Samuel. Dari Pak Amardianto, apakah sudah cukup dijawab? atau ada tanggapan terlebih dahulu? Baik, terima kasih Mbak Asna dan Mbak Samuel. Mau izin Pak Samuel bertanya satu lagi ya Pak. Berarti untuk fungsi DPO ini lebih ke arah managerial atau teknikalnya ya Pak? Seperti itu. Dia akan memegang fungsi governance Pak. Biasanya kalau yang bentuknya tim Pak, di dalam timnya itu terdiri dari beberapa expert matter. Ada legal-nya, ada tim IT, information security-nya, biasanya gitu Pak. Tapi ini tim khusus Pak, yang nanti akan berkoordinasi. Jadi, secara kerangka kerja sebenarnya DPO ini, kalau kita berpegang pada GAPSR tadi Pak, itu akan baik dari sisi managerial maupun teknis, itu akan ada di situ Pak. Kalau di perbankan kita kenal istilah first line, second line, dan third line. DPO ini nanti akan ada di fungsi second line-nya gitu Pak. Oke, bagaimana Pak? Pak, apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih Pak Samal. Selamat selamat. Terima kasih Pak Asna. Ya, selamat selamat Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mungkin, di sini sepertinya sudah pertanyaan terakhir dari Pak Mardianto ya, Mas Tim Dilati. Silahkan Bapak Ibu, mungkin bila ada yang ingin bertanya secara langsung, mungkin bisa langsung on mic saja Bapak Ibu, di sini ada Bu Astuti nih, sudah open kamera, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan boleh, ada Mas Rifki juga, Mas Rahmat, Bu Mega, Mas Ardett, silahkan. Oke, Oke, ini ada satu lagi yang baru masuk dari Pak Fajri, pertanyaannya apakah AI ini dapat menggantikan semua pekerjaan di bidang TI? Begitu Pak, pertanyaannya. AI kalau menurut saya apakah bisa menggantikan saat ini contohnya kita kenal dengan yang namanya Lengce, salah satu teknologi yang baru mungkin beberapa minggu lalu di-publish gitu ya, dimana fungsi sasti dan dasi dari terkait dengan source code review sudah bisa digantikan. Kalau dibilang apakah AI bisa menggantikan semua pekerjaan di bidang TI? Mungkin iya, mungkin tidak. Bapak Ibu, Pak Fajri. Jadi, terkait dengan proses source code review itu bisa diselesaikan dengan AI. Namun, ada beberapa hal juga yang mungkin bisa tidak digantikan. Contoh seperti governance, ethical, IT, terkait dengan pelaksanaan quality management gitu ya, itu juga mungkin akan tetap ada tetap human power di dalamnya. Begitu kalau pendapat saya, Pak Fajri. Terima kasih, Pak Samuel. Terima kasih, Pak Fajri. Oke, di sini ada lagi dari Pak Fadki. Pertanyaannya, menurut Bapak, kementerian atau lembaga manakah yang paling layak melaksanakan AMANA UUPDP? Begitu, Pak. yang paling layak itu mogo nanti diakses oleh pemerintah sendiri. Namun, saat ini yang saya dapat informasinya memang ini ada koordinasi antara Kominfo dengan BSSN. Nanti akan ditentukan memang nanti akan ada satu badan khusus yang akan dibangun sendiri dan sifatnya independen akan melakukan implementasi dan pengatuan pengawasan terkait dengan implementasi UUPDP ini di Indonesia. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Samuel. Oke, di sini sudah tidak ada lagi yang masuk ke kolom chat saya dan tim. Mungkin pertanyaan Pak Fadki ini menjadi pertanyaan penutup dari diskusi kita pada malam hari ini Bapak Ibu dan Pak Samuel. Oke, baik, menarik sekali diskusinya Bapak Ibu. Kalau begitu saya tutup untuk diskusinya Bapak Ibu. Sebenarnya ini masih ada waktu lagi tapi mungkin di sini sudah cukup banyak juga yang masuk pertanyaannya tadi. Kalau begitu saya izin memberikan beberapa informasi terlebih dahulu Bapak Ibu terkait event-event selanjutnya dari DLATI.co. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Samuel atas materinya yang sangat luar biasa sekali pada malam hari ini ya Pak ya. Mohon maaf sekali tadi sambil di jalan luar biasa tapi masih sempat memberikan untuk kita. Terima kasih banyak Pak Samuel. Mohon maaf, tidak kurang jelas. Mungkin saya izin memberikan informasi terlebih dahulu ya. Jelas Pak Samuel tadi. Iya. Mungkin saya izin memberikan informasi terlebih dahulu ya Pak ya untuk event-event selanjutnya dari DLATI.co. Baik Bapak Ibu jadi untuk event selanjutnya yang akan kami adakan itu ada pelatihan terkait ISO 27001 2022 Bapak Ibu jadi terkait information security professional ini akan kami adakan di hari Sabtu 24 Juni 2023 jamnya jam 9 pagi sampai jam 3 sore bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar silahkan untuk mendaftar di link pendaftaran DLATI.co slash registration CISP certified information security professional based on ISO 27001 2022 khusus untuk hari ini dan besok Bapak Ibu bisa dapat diskon 40% dengan menggunakan kode diskon 2P8 CPA jadi boleh di screenshot Bapak Ibu dicatat kode diskonnya jadi nanti ketika mendaftar silahkan memasukkan kode kuponnya begitu oke selanjutnya Bapak Ibu selain pelatihan CISP kami juga mengadakan pelatihan terkait certified governance risk compliant professional advance yang akan diadakan di hari Sabtu 27 Juni 2023 juga jam 9 pagi sampai jam 3 sore bagi Bapak Ibu yang tertarik silahkan mendaftar di link pendaftaran berlatih.co slash registration CGR CPA masih dengan kode diskon yang sama Bapak Ibu bisa dapat diskon khusus 40% dengan menggunakan kode diskon yang tertera di slide jadi silahkan dicatat di screenshot Bapak Ibu kode diskonnya kemudian selanjutnya selain itu kami juga mengadakan pelatihan terkait auditor SMK3 Nanti Bapak Ibu ini akan diadakan di hari Sabtu dan Minggu tanggal 23 sampai 24 Juni 2023 jamnya jam malam hari kalau ini Bapak Ibu jam setengah 8 sampai jam 10 malam selama 2 hari bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar untuk pelatihan audit sistem manajemen K3 ini silahkan mendaftar di link pendaftaran dilatih.co slash registration CASP masih menggunakan kode diskon yang sama Bapak Ibu bisa dapat diskon 40% begitu oke selain mengadakan pelatihan dilatih.co juga mengadakan berbagai webinar setiap minggunya Bapak Ibu jadi untuk webinar yang akan kami adakan di hari Rabu nanti lusa nanti tanggal 21 Juni itu ada webinar terkait audit sistem manajemen K3 ini mungkin akan membahas sekilas sebelum nanti Bapak Ibu tertarik ke pelatihan audit SMK3 selanjutnya free registrasi Bapak Ibu silahkan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mendaftar di link pendaftaran dilatih.co slash registration WASM begitu oke selanjutnya Bapak Ibu untuk menggunakan kode diskon yang tadi saya sebutkan caranya mudah sekali Bapak Ibu silahkan untuk klik registrasi yang sudah dikirimkan kemudian nanti Bapak Ibu bisa pilih daftar sekarang kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk login ke akun dilatih jika sudah punya akun maka silahkan masuk saja namun jika belum memiliki akun Bapak Ibu bisa mendaftar terlebih dahulu dengan menggunakan akun Google Bapak Ibu masing-masing kemudian nanti Bapak Ibu silahkan mendaftar dan tinggal memasukkan saja kode kupon promonya nanti akan terpotong otomatis untuk harga untuk memperoleh sertifikat dan materi webinar pada hari ini caranya mudah sekali Bapak Ibu satu jam setelah webinar malam hari ini selesai Bapak Ibu silahkan buka kembali page webinar di website dilatih.co kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi survei kepuasan nanti bisa langsung saja klik dapatkan sertifikat dan tinggal memilih add-on yang ingin dapatkan kemudian silahkan lanjutkan sesuai dengan instruksi yang ada di website begitu oke selain itu Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk join komunitas kami komunitas dilatih silahkan bisa di screenshot untuk QR code nya Bapak Ibu kemudian bisa juga masuk melalui bit.ly slash komunitas dilatih disitu kami biasanya mengadakan berbagai macam event-event kemudian memberikan berbagai macam info terkait program pelatihan dan webinar serta promo pelatihan lainnya begitu oke baik terima kasih banyak Bapak Ibu atas antusiasnya dan semangatnya untuk terus belajar Bapak Ibu walaupun hari Senin malam-malam mungkin baru pada pulang kantor tapi masih terus semangat untuk terus belajar terutama terima kasih sekali untuk Pak Samuel atas waktu dan materinya pada malam hari ini semoga nanti kita bisa bertemu lagi apa ya di kesempatan selanjutnya di event-event dilatih.co baik Bapak Ibu sebelum kita tutup kita akan foto bersama terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang bisa menyalakan kamera silahkan menyalakan kamera boleh kita adakan foto sesi bersama foto bersama dengan Pak Samuel gitu ya Bapak Ibu silahkan mungkin bisa dibantu oleh tim dilatih untuk di screenshot ya nanti saya akan bantu aba-aba oke siap ya Bapak Ibu satu dua tiga oke lagi Bapak Ibu jempolnya Bapak Ibu semuanya satu dua tiga ayo jempolnya Bapak Ibu oke baik oke baik baik terima kasih banyak Bapak Ibu sekali lagi terima kasih juga untuk Pak Samuel sekali lagi semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua sebelum saya tutup mungkin dari Pak Samuel ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sepatah kata mungkin Pak terima kasih Bu Hasna dengan tim dilatih semoga apapun pekerjaan besar data protection ini gak bisa kita lakukan sendiri jadi semua pihak semua masyarakat kita wajib bahu-membahu untuk kita bisa mengimplementasi ini karena implementasi dari data protection ini juga adalah untuk kepentingan kita bersama selamat malam semuanya selamat malam selamat malam Pak terima kasih banyak terima kasih banyak Bapak Ibu saya mewakili dilatih.com pamit undur diri mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga sehat selalu Bapak Ibu semoga sehat selalu Pak Samuel terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati